Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait pentingnya bisnis trinap alias Founders Agreement bagi pemilik usaha. Dikit perkenalan, nama saya Indira Fathia Hanum, tapi biasanya dipanggil Dira. Saya lulusan dari Pakultas Hukum Universitas Pajajaran dan sebelumnya juga aktif sebagai lawyer di salah satu lokang di Jakarta sebelum akhirnya saya berkontribusi di Legalku. Perkenalan sedikit dengan Legalku sebenarnya. Oke, Legalku sendiri adalah sebuah startup di bidang jasa hukum digital yang terintegrasi. Hingga saat ini kami memiliki tiga produk utama, yaitu pertama ada Legal Biz, di mana kami men-support on-demand legal services seperti pendirian perusahaan, pendapar merek, pengurusan izin, dan juga drafting agreement. Kemudian juga ada Legal Docs sebagai automatic document generator di mana user bisa membuat dokumen-dokumen yang mudah dan cepat. Dan terakhir kita punya Legal Sign, yang merupakan electronic sign nature dan authorization management, yang saat ini kami fokuskan kepada autorisasi dan manajemen dokumen. Sebenarnya secara sederhana, kami itu bisa dibilang seperti gojek pada Legal Tech. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang mungkin lebih serius nih, kita bisa coba kenalan dulu nih dengan kategori-kategori founders. Ada tiga nih, yaitu the hipster, the hacker, dan the hustler. Oke, tiga tipe ini sebenarnya adalah ultimate dream team, di mana masing-masing memiliki spesialisasi dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh tipe yang lain. Pertama kita kenalan dengan the hipster. Nah, biasanya tipe founders ini tuh adalah tipe yang kreatif dan memiliki empati tinggi. Dan biasanya juga adalah seorang komunikator yang baik nih. Selanjutnya ada tipe hacker, di mana biasanya adalah tipe-tipe orang yang fokus dan analitis. Oleh karena itu, tipe ini biasanya adalah orang dengan keahlian di bidang teknologi atau developer. Nah, terakhir ada tipe hustler. Yaitu tipe yang biasanya memiliki tugas untuk menjual ide kepada investor, menawarkan produk kepada konsumen, membentuk network, dan juga mengelola perusahaan secara high level alias sebagai CEO. Nah, peran seorang hustler tuh sangat penting bagi keberlangsungan sebuah startup. Karena sehebat apapun produk yang dibuat oleh hipster dan juga hacker, kalau nggak ada hustler, maka produk tersebut tuh biasa tidak memiliki eksekusi real. Nah, dari para partisipan hari ini, coba mungkin bisa dikira-kira kalian semua pada tipe kategori founders yang mana nih. Dengan tipe karakter, keahlian, dan juga goals yang berbeda dari para founders, khususnya ketika masing-masing founders itu punya fokusnya masing-masing, ketika menjalankan usaha, pasti kita ketemu konflik di mana para founders ini memiliki argumen terkait hak dan kewajiban, dan nggak jarang juga bikin startup-nya tuh bubar. Padahal potensinya untuk potensi startup-nya tuh bagus banget. Nah, oleh karenanya, penting sekali untuk memiliki pre-nup agreement atau founders agreement antara para founders untuk mewadahi segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa mendatang. Memiliki founders agreement itu menjadi persiapan yang cukup penting dan krusial ketika awal bisnis dibentuk. Memang sebenarnya pada dasarnya kan ketika membangun suatu bisnis, salah satu key poinnya adalah kita saling percaya ya, sama-sama sama lain nih. Tapi ketika kita percaya, maka kita juga harus yakin untuk buat hitam di atas putih alias perjanjian supaya nggak ada misleading information atau misi interpretasi dan juga lain-lain dari masing-masing founders. Founders agreement ini juga berfungsi untuk menentukan persyarapan yang disepakati antara para founders. Khususnya pada rencana resolusi ketika ada ketidaksepakatan, bisa juga sampai juga cliff-festing period apabila dibutuhkan. Sebenarnya apa sih sebenarnya bisnis pre-nup alias founders agreement itu? Itu makhluk apa sih? Nah, founders agreement secara sederhana adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri usaha atau startup founders yang mengikat secara hukum. Nah, umumnya founders agreement ini dibuat dan disepakati ketika awal berdirinya usaha. Sebenarnya kenapa sih founders agreement itu jadi penting? Nah, kami menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang umum dihadapi para founders ketika early stage. Pertama, mulai dari saring klaim ide, kemudian benturan-benturan kepentingan, ada juga yang merasa bekerja lebih keras daripada founders yang lain, bingung siapa yang in charge untuk ambil keputusan dalam satu isu, bahkan sampai hal-hal yang mengakibatkan bubannya usaha atau salah satu founders meninggalkan usahanya karena ada panflik di internal usaha. Nah, selaras dengan hal-hal penting yang mendasari dibutuhkan founder's agreement tadi, kita akan melihat tujuan-tujuan dari pentingnya founder's agreement. Pertama, pastinya mengatur hak dan kewajiban para founders, dimana penting sekali untuk dijabarkan mengenai fungsi dan jabatan masing-masing pihak. Misalnya, in charge-nya untuk apa, job description-nya apa, bahkan bisa juga sampai key performance index atau KPI untuk menentukan optimalisasi dari kinerja founders tersebut. Kemudian kedua, ada menentukan proses penjelasan sengketa. Nah, mungkin ini yang paling nggak kepikiran ketika pemilik usaha mau menjalankan usahanya nih, karena kok kita udah mikirin sengketa ya, padahal usahanya aja baru jalan. Tapi sebenarnya hal ini tuh sangat penting karena domisi penjelasan sengketa biasanya wajib ditentukan di awal oleh para pihak di dalam suatu perjanjian. Kemudian ketiga, ada memberi kejelasan ketika ada pihak yang ingin masuk atau ingin keluar dari usahanya. Nah, misal apabila ada yang hendak, ada yang mau keluar dari usaha sebelum beberapa tahun bisa diatur terkait akan kehilangan kepemilikan sahamnya. Atau misalnya pihak yang keluar dilarang untuk mendirikan usaha yang sama dengan usaha yang berjalan. Dan juga hal-hal lainnya. Keempat, ada melindungi pemilik minoritas. Maksudnya apa sih? Pemilik minoritas itu pemilik yang persentase kepemilikannya disepakati paling kecil di dalam usaha. Nah, khususnya pada dilusi saham ketika apabila di kemudian hari usaha sudah berbentuk PT dan akan ada investor yang masuk. Terakhir, ada meningkatkan kepercayaan investor. Of course, biasanya itu investor akan lebih yakin pada suatu usaha yang para foundersnya sudah saling tahu dan sepakat terkait hak dan kewajiban dan konsekuensinya masing-masing. Kita next. Nah, untuk hal-hal yang wajib diatur sebenarnya di dalam founders' agreement sendiri itu ada beberapa nih. Pertama, pasti ada definisi, itu paling standar. Kemudian model. Nah, yakni seberapa besar model yang akan di-chip-in oleh para founders. Apakah chip-innya itu bisa keahlian? Apakah model yang di-chip-in itu diserahkan secara permin atau secara penuh? Dan juga lain-lainnya. Kemudian ketiga, ini salah satu yang sebenarnya paling krusial, yaitu kepemilikan. Yaitu kira-kira berapa sebesaran persentase yang dimiliki orang masing-masing founders atau usaha. Nah, hal ini bisa dinilai oleh banyak hal. Bisa dari kontribusi yang diberikan, model yang disetorkan, atau bahkan bisa juga diatur mengenai rencana kepemilikan berkala. Atau biasanya mungkin teman-teman startup sendiri sudah cukup familiar dengan namanya cliff period berdasarkan hasil KPI atau jangka waktu dari joining founders tersebut. Keempat, salah satu poin penting juga, yaitu adalah peran dan tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya hal inti yang wajib diatur secara rinci di dalam founders' agreement. Biasanya, mengatur soal siapa saja yang akan menjadi CEO, CFO, CTO, COO, dan kira-kira apa saja tanggung jawab serta kewajiban yang wajib dicapai. Gak jarang juga menentukan KPI nih. Misal, KPI-nya CFO tuh harus ABCDE. Kalau misalnya dia gak achieve KPI, maka pembagian kompensasi nanti juga akan disesuaikan. Misalnya seperti itu. Kemudian kelima, ada kompensasi, yaitu pembayaran dari hasil keuntungan usaha. Nah, terkait hal ini sebenarnya gak jarang startup yang sepakat untuk tidak mengambil profitnya di tahun-tahun awal usaha. Jadi, profitnya tuh akan dikembalikan lagi kepada bisnisnya untuk menjadi biaya operasional. Atau misalnya dipotong berapa persen dulu baru untuk dibagikan. Nah, kemudian nomor enam ada keluarnya pendiri atau keluarnya founders. Nah, biasanya terkait hal ini tuh diatur secara rinci sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya ada founders yang keluar, otomatis kan akan ada pergeseran ide, pergeseran posisi. Nah, bisa juga mengatur apakah founders yang keluar tuh bisa menerima kompensasi sesuai kepemilikannya atau tidak. Itu tergantung juga apakah diatur ada cliff periodnya atau enggak. Kemudian apakah founders yang keluar dilarang untuk menjadikan usaha yang serupa. Kalau misalnya gak punya founders segeriman, terus nanti ada founders yang keluar, maka gak dilarang dong untuk bikin usaha yang serupa. malah jadi kompetitor. Dan ide-ide yang sebenarnya sudah dicipin, itu bisa dibawa. Nomor tujuh, ada pengubaran yang biasanya mengatur mengenai pengembalian aset, modal usaha, dan lain-lain yang biasanya sudah dicipinkan ke dalam usaha atau bisnisnya, dan potensi-potensi lainnya. Nomor delapan, ada penyelesaian sengketa. Ini standar mengenai pengadilan negeri mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mungkin bisa disesuaikan dengan konsernya masing-masing. Karena bisnis setiap bisnis punya masing-masing konser. Sedikit hal menarik nih, terkait kepemilikan usaha pada startup. Nah, karena model dan kepemilikan usaha itu tidak selalu berbanding lurus. Bisa saja seorang founders itu cipin modal paling besar, namanya memiliki kepemilikan yang disesuaikan dengan kontribusinya di dalam usaha. Atau bisa juga kalau disepakati nih oleh para founders, ada founders yang tidak melakukan secara modal sama sekali, tapi memberikan kontribusi baik bisa teknologi, atau relasi, atau kemampuan lainnya yang diberikan kepada bisnis, yang nanti akan di-convert menjadi kepemilikan usaha sekian persen. Nah, hal ini tuh cukup berdasarkan kesepakatan antara founders. Apakah bisa jadi modal dan kepemilikan itu sama, apakah bisa berbeda sesuai kontribusinya. Nah, oleh karena itu, hal-hal seperti ini tuh wajib dicatatkan di dalam founders agreement. Gak cuma butuh komunikasi dua arah aja nih, agar di kemudian hari tidak ada persekisihan terkait hal ini. Nah, ini sebenarnya sedikit, karena kita tadi kan ngomongin kepemilikan pada bisnis nih. Biasanya kan percentage ya, saya punya 30 persen atas bisnis ini, saya punya 20 persen. Nah, ada sedikit tips untuk menentukan kepemilikan. Pertama, selalu hindari pembagian yang 50-50. Kenapa? Karena biasanya nanti ketika ada isu, dengan pembagian 50-50 ini bisa jadi terjadi datuk dan tidak menemukan jalan keluar karena masing-masing founders punya proporsi pendapat yang sama atau berbeda. Nah, kemudian dengan pembagian seperti ini tidak akan ada decision maker, di mana itu adalah hal yang sangat penting. Selalu sediakan setidaknya 10 persen gap atau perbedaan antara kepemilikan masing-masing founders. Kedua adalah, pemilik ide harus mendapatkan porsi kepemilikan yang lebih besar dibandingkan lainnya. Pastinya karena ide kan dianggap sebagai aset ya di dalam sebuah bisnis yang sedang dijalankan. Dan juga kembali lagi seperti penjelasan tadi bahwa modal tidak selalu, modal yang lebih besar tidak selalu kemerdekaan yang lebih besar. Siapa tahu sebenarnya ada founders A yang ngasih ide usahanya akan berjalan seperti ini. Tapi founders B mampu untuk modalin. Maka sebenarnya founders A itu juga berhak untuk mendapatkan persentase yang lebih besar. Karena apa? Karena founders A adalah originator dari ide ini. Tentunya sebuah usaha ketika berkembang wajib untuk memiliki badan usaha yang mewadahi usahanya. Lebih lagi untuk menyatakan kepemilikan dalam bentuk real yang dicatatkan kepada negara. Hal ini wajib dilakukan apabila founders mau usahanya itu naik kelas. Karena akan lebih menarik bagi investor ketika usaha ini sudah berbentuk suatu badan hukum atau badan usaha. serta adanya kepastian hukum bagi kepemilikan atas usaha yang dinyatakan dalam sebuah akta. Terdapat dua bentuk yang sebenarnya paling relevan terkait kepemilikan usaha dalam badan hukum atau badan usaha. Pertama kita ada PT yaitu badan usaha yang sebenarnya saya anggap paling ideal karena terdapat mekanisme saham untuk menentukan kepemilikan. PT sendiri saat ini itu sudah juga bisa dimiliki secara perorangan ya. Jadi kan kalau dulu syaratnya adalah minimal dua pemegang saham tapi sejak Undang-Undang Cipta Kerja atau sorry Undang-Undang di Omnibus itu sudah bisa dimiliki oleh PT perorangan. Kemudian ada CV atau yang merupakan badan usaha bukan berbadan hukum dan bentuk setoran modal itu dianggap sebagai kepemilikan. Jadi berbanding urus nih. Nah yang menjadi perhatian ketika membedakan dua jenis hal ini adalah dalam PT itu kepemilikan itu dimilai dalam bentuk saham. Jadi berapa lembar saham yang dimiliki. Namun kalau di CV kepemilikan itu dimilai dalam bentuk modal. Nah tanggung jawab kepemilikannya juga berbeda dimana pemegang saham dalam PT bertanggung jawab hanya sebatas besaran modal yang dicatatkan atau dicatatkan ke dalam akta. Namun pada CV itu tidak terbatas. Nah tidak terbatas dalam hal ini bisa diartikan bahwa tidak terjadinya pemisahan harta antara harta CV dengan harta pemilik. Jadi apabila terdapat kerugian di atas kemampuan CV maka pemilik juga ikut bertanggung jawab melalui harta pribadinya. Nah berbeda dengan CV dikarenakan pada PT terdapat pemisahan harta pribadi apabila ada kerugian di luar kemampuan PT maka pertanggung jawabannya itu hanya sebesar modal yang ada gitu yang ada di dalam PT. Nah of course dari perbedaan yang ada terkait wadahnya ini kami menyarankan yang paling ideal adalah PT. Kenapa? Karena dia ada ownershipnya berbentuk shares kemudian juga ada pemisahan harta tanggung jawabnya juga terbatas seperti itu. Nah melanjutkan dari slide sebelumnya based on undang-undang tentang perserawan terbatas dinyatakan bahwa saham adalah bukti kepemilikan nilai di satu perusahaan. Nah apabila setelah berbentuk PT dan sebelumnya telah memiliki founders agreement misalnya nah para founders juga bisa mengubahnya menjadi shareholder agreement. Oke secara sederhana shareholder agreement ini adalah sebuah perjanjian yang diadakan oleh para pemegang saham. Biasanya mengatur mengenai pertama adalah hak dan kewajiban pemegang saham dimana bisa saja ada hak atau kewajiban tertentu lainnya yang tidak diatur di dalam akta namun disepakati untuk didapatkan atau diberikan oleh para pemegang saham. Kemudian kedua pembagian dividen tentu saja berdasarkan saham yang dimiliki. Ketiga ada hak suara atau hak voting dimana hak suara ini adalah hak untuk memberikan keputusan dalam suatu hal yang diangkat ke dalam rapat umum pemegang saham. Dan terakhir ada pengalihan saham. Terkait biasanya gimana caranya seorang shareholder itu mau mengalihkan kelemikannya ke pihak lainnya dan ketentuan terkait hal tersebut. Nah yang menjadi perbedaan inti pada funders agreement dan juga shareholder agreement ini sebenarnya dianggap ketika shareholder agreement ini kepemilikannya itu sudah dianggap real melalui saham sedangkan biasanya crowd funders agreement itu masih berbentuk prospek atau usaha yang baru berjalan. Sedikit tambahan untuk para startup jangan pernah lupakan hak kekayaan intelektual pada bisnis Anda. Kenapa sih? Emang penting ya hak kekayaan intelektual? Khususnya sebenarnya kalau dalam bisnis yang paling relevan kan ada merek pengaruh pendaftaran merek itu bagi usaha itu penting sekali. Pertama ada perlindungan hukum dimana tidak ada lagi pihak lain yang bisa menggunakan nama atau logo merek yang didaftarkan sehingga pemilik merek itu mempunyai hak ekonomi yang mutlak. Kedua membuka peluang waralaba atau franchise ini karena untuk pendaftaran merek sendiri itu merupakan salah satu syarat wajib. Jadi kalau misalnya mau buka franchise biasanya salah satu syaratnya adalah mereka sudah harus terdaftar. Kemudian menambah aset nilai aset perusahaan tentunya karena memang pendaftaran merek ini membuat merek yang dijalankan itu sebagai aset perusahaan karena dilindungi oleh negara dan nama tersebut yang akan dikenal oleh konsumen. Keempat risiko plagiarisme karena mendapatkan penyelungan hukum kemudian yang terakhir ada mempertahankan cita perusahaan dan kepercayaan konsumen karena nama ini sudah dilindungi sehingga pemilik merek itu berhak untuk menggunakannya secara ekonomis dan melarang pihak lain untuk menggunakan nama atau logo tersebut untuk bisnis mereka. Oke, kita sudah hampir sampai ke slide terakhir ada beberapa contoh kasus yang menurut saya menarik dan relevan untuk dibahas yang paling relevan dan menarik menurut saya ada di Facebook dan Ayam Goreng Soeharti ini. Nah, terkait Facebook sendiri ketika awal berdirinya Facebook ini kan antara founders sudah ada perjanjian sebelumnya mereka hanya kesepakatan secara verbal Nah, ketika mulai berkembang ternyata saham atau kepemilikan real dari CFO-nya itu terdilusi jauh sekali menjadi sangat kecil Nah, karena ketika ada kalau misalnya mereka punya perjanjian itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyatakan dilusi dari masing-masing founders ini akan ditentukan secara proporsional jadi tidak akan ada yang dikorbankan Kemudian ada Ayam Goreng Soeharti sebenarnya sih ini mereka pecah kongsinya karena cerai ya tapi kalau kita lihat dari perspektif bisnis misalnya salah satu founders ingin keluar dari perusahaan karena mungkin merasa tidak cocok dengan founders yang lain Nah ketika tidak ada founders agreement founders yang keluar itu bisa mendirikan usaha yang sama persis dan jadi kompetitor nih malah nah tapi karena penting banget untuk diatur larangan untuk mendirikan usaha yang sama bagi founders yang keluar dari usahanya oke sekian materinya untuk hari ini saya kembalikan ke Mbak Felisita Mbak Tita oke terima kasih Kak Dira buat materinya yang sangat insightful ya ini kalau saya sendiri nih udah mulai kebuka nih udah mulai oh nanti mau buka bisnis ini deh oh nanti syaratnya ini ini buat buat teman-teman ini sangat berguna banget loh kali aja teman-teman ada yang mau buka usaha apa ya toko emas atau biasanya yang sekarang lagi viral nih coffee shop itu viral banget nih sekarang kan ya oke tadi aku udah ini kan udah sempat bilang kalau misalkan teman-teman mempersiapkan dulu dan menyimpan pertanyaan-pertanyaannya nih nah sekarang bisa langsung nih ditanyakan kepada Kak Dira nah teman-teman bisa langsung mengetikan di kolom chat atau menggunakan fitur Ryzen lalu open mic ya oke jangan takut teman-teman buat tanya-tanya disini kita sanda aja relax aja karena kan kapan lagi nih dapat ilmu langsung dari Kak Dira yang keren nih udah banyak kan pengalamannya ya tadi kita lihat di sedikit profilnya oke teman-teman sesi tanya-jawab aku buka buat teman-teman yang mau nanya langsung aja ini ada satu nih dari Abi Yudhanoval mungkin bisa langsung aja nih open mic boleh juga nih open camp biar bisa tahu nih kita juga suara saya masuk ya Kak oke masuk sebelumnya mohon maaf saya belum bisa open camp karena terbatasan device juga sebelumnya selamat malam Kak makasih atas kesempatannya mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan pemaparan tadi yang pertama saya tertarik dengan yang ini yang tadi sempat disampaikan bahwa kalau misalnya salah satu founder keluar terus ada ada sebuah perjanjian yang bisa mengikat supaya yang yang bersangkutan tidak bisa mendirikan usaha yang serupa biar gak jadi kompetitor itu mekanismenya seperti apa dan proses yang ditempu itu bagaimana Kak itu untuk pertanyaan yang pertama terus untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan shareholder agreement tadi kan tadi disampaikan bahwa lebih baik menghindari 50% 50% kalau misalnya komposisi struktur founders misalnya kayak di film startup itu kan mereka berlima yang di drama Korea startup mereka berlima dan si hustler ini dominasi 60% ke atas apakah struktur yang ideal itu seperti itu atau bagaimana Kak mungkin itu aja pertanyaan dari saya mungkin bisa dijawab terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaannya mungkin kita jawab dari yang pertama dulu terkait mekanismenya bagaimana kita menentukan larangan untuk mendirikan usaha yang sama ketika ada founders yang keluar itu bisa dibentuk di dalam founders agreement mas jadi itu penting sekali karena memang founders agreement ini kan dia mengatur sebenarnya bisa banyak sekali hal yang disesuaikan dengan concern dari masing-masing founders nah salah satu bentuk larangan ini bisa disebut adalah non-competition dimana tidak tidak diperbolehkan untuk mendirikan usaha yang sama atau bahkan bekerja di tempat yang memiliki bisnis serupa kenapa karena kan ketika seorang founders misalnya misalnya dari usahanya sendiri itu misalnya IT company di bidang pendidikan nah itu kan sudah ada misalnya hasil riset kemudian database client kemudian juga bahkan bisa sampai misalnya source code web nah itu kan penting sekali untuk tidak di recreate atau digunakan untuk hal yang sebenarnya malah bisa menjatuhkan masalah yang lama itu penting sekali untuk diatur di dalam founders agreement untuk yang pertama kemudian untuk yang kedua itu terkait kepemilikan saham direlevasikan dengan film startup drama korea startup itu menarik banget mungkin yang para startup founders juga bisa nonton karena itu sebenarnya real banget dramanya memang itu sesuatu yang biasa dialami oleh pelaku startup bentuk proporsionalnya itu sebenarnya kalau dari film startup sendiri yang saya lihat itu sebenarnya dari porsi kontribusi kontribusi dari masing-masing pihak itu sebenarnya juga bisa dilakukan tapi ada baiknya porsi kontribusi ini juga disesuaikan dengan misal menghargai dari yang lain nah kalau misalnya sampai 60% ini kita bahas dari hukum Indonesia ya mas ketika memiliki saham di atas 51% maka itu otomatis akan menjadi pemegang saham mayoritas dimana ketika ada rapat pemegang saham kalau misalnya pemegang saham mayoritas itu memberi keputusan misalnya A kemudian pemegang saham yang lain itu yang sisanya itu memberi keputusan yang lain maka tetap akan diambil satu karena pemegang saham mayoritas dan votingnya paling besar seperti itu sebenarnya kalau untuk menilai kepemilikannya itu sebenarnya itu disesuaikan lagi ada beberapa startup yang memang saya handle ada yang maunya berdasarkan modal aja ada yang sebenarnya si pihak si Pak B ini dia gak cipu modal tapi dia kasih kita relasi dia kasih kita ide nah maka kita kasih saham nah itu sebenarnya bisa disesuaikan dan juga dirapatkan rata-rata sih sebenarnya kalau untuk menentukan itu dari besaran kontribusi yang akan diberikan nah besaran kontribusinya ini paling penting sebenarnya ketika kita punya founder agreement tentu saja itu itu dibuat KPI KPI-KPI sendiri jadi masing-masing founder tahu oke dia akan dapat misalnya 40% saham tapi kan dia punya KPI dan juga job checklist yang sebenarnya cukup berat nih kalau misalnya gak achieve itu apakah bisa kita pertimbangkan kembali untuk penurunan nominal atau kita panding seperti itu sebenarnya makanya itu sebenarnya penting ketika di awal bisnis itu punya founder agreement supaya semua opini semua concern itu bisa diwadahi supaya ketika bisnisnya jalan tidak ada miskomunikasi apalagi yang paling sering saya temui adalah ada satu founders yang merasa bekerja lebih keras daripada founders yang lainnya karena sebenarnya kan gak tahu ya job description dari founders yang lain itu sebenarnya apa sih mungkin apakah sudah terjawab terima kasih kak Inira atas jawabannya mungkin kalau ada satu follow up question boleh ya kak atau bagaimana boleh-boleh silahkan terkait yang poin kedua tadi sudah cukup menjelaskan terima kasih poin yang ramah kan berarti yang pembagian yang buat kalau misalnya dari keluar bisa jadi kompetitor dan sebagainya itu termasuk dalam founders agreement untuk founders agreement ini apakah ada perlindungan hukumnya atau jalur hukumnya atau hanya sekedar dokumen yang kita tandatangani bersama atau seperti apa ya kak mungkin bisa dijelasin oke oke untuk perlindungan hukumnya sendiri tentu saja ada mungkin ini banyak orang yang berpikir oh berarti dia harus ke notaris dong enggak karena kalau notaris itu biasanya mereka bilang dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk dicatatkan ke negara tapi kalau dari mungkin saya sedikit sharingnya nih terkait hukum ya di undang-undang sendiri di hukum sendiri itu sebuah perjanjian dianggap sah itu kalau dia memenuhi segala syarat dari pasal 1320 kabuhah perdata atau biasanya disebut sebagai syarat sahnya perjanjian itu ada empat yaitu ada sepakat ada sepakat cakat ada objeknya dan juga kelausanya itu halal atau tidak melanggar hukum nah ketika empat-empatnya ini dipenuhi maka perjanjian ini akan menjadi sah dan memiliki dan mengikat oleh kepada seluruh pihak di dalam perjanjian dan oleh karena kalau misalnya ada pelanggaran atau sklausur dalam perjanjian ini itu bisa banget untuk digugat ke pengadilan gitu oke siap kak terima kasih sudah menjawab kak terima kasih kembali oke terima kasih kak Abi Yudanoval sudah bertanya lalu ini ada lagi nih kak yang di kolom chat oke kak mau nanya bagaimana pembagian saham yang ideal saat bisnis atau startup yang baru dimulai gitu kak oke pembagian saham yang paling ideal ketika kita memulai startup nih ya seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa juga dimilai dari model atau kepemilikan tapi mungkin ini saya bahas sedikit terkait ini cukup penting yang namanya cliff fasting period atau pembelian saham secara berkala misalnya disepakati oke saya akan kasih kontribusi ABCDE maka disepakati saya akan dapat 40% saham kemudian partner saya akan kasih kontribusi apa nanti dapat proporsinya sekian sebenarnya itu akan disesuaikan juga terkait dengan modal atau kontribusinya tapi kita coba bahas sedikit tentang cliff fasting period ya apalagi ketika startup itu baru dibuat nah cliff fasting period ini sebenarnya apa sih cliff fasting period ini itu adalah pembagian saham itu secara berkala misalnya oke dari Mbak Kupus ini disepakati dari para founders berdasarkan misalnya kontribusi Mbak Kupus ya nanti misalnya jadi marketing nah itu kontribusinya sebagai marketing dengan KPI ABCDE nah tapi ketika usaha ini baru berjalan Mbak Kupus itu tidak serta-merta mendapatkan full 40% jadi nanti pemberian kepemilikan atau saham itu akan diberikan secara berkala misalnya setahun pertama dalam 6 bulan kalau Mbak Kupus bisa memenuhi KPI di atas di atas 80% misalnya maka Mbak Kupus akan mendapatkan saham sekitar 10% nanti dicicil oke 6 bulan kemudian KPI-nya sudah oke 10% baru lah nanti ketika klifang yang berakhir akan dinilai apakah memang sudah tercapai semua maka Mbak Kupus mendapatkan saham full dan juga dicatatkan di dalam apa bisa seperti itu nah pembagian saham yang ideal itu sebenarnya dinilai lagi tentu saja selalu hindari 50-50 dan juga berikan porsi yang lebih besar kepada pemilik ide di dalam startup sisanya itu untuk misalnya ada yang eksekutor ada yang memberikan kontribusi dalam biang relasi itu bisa didiskusikan secara internal kira-kira besaran persentasanya itu yang proporsional itu ada berapa sih untuk diberikan seperti itu apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin danyakan kembali cukup terima kasih terima kasih takutnya 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 nanti di pertengahan jalan ada pendala atau gimana yang bisa merugikan terutama merugikan diri sendiri itu bisa diminimalisir oke ini ada lagi nih yang bertanya di kolom chat dari Kak Fahmi wow percayaannya panjang ya oke saya pelajari dulu ya oke terkait funders agreement ini ketika kita melihat perkembangan saat ini yang sangat progresif kita tidak bisa melihat sebelah mata bagi para bibit pengusaha-pengusaha muda pertanyaannya ketika seorang funders berada di bawah usia yang cakep secara hukum misalkan 16 tahun yang berarti tidak memenuhi unsur perjanjian apakah secara hukum masih sah untuk mereka yang membuat funders agreement yang berada di bawah umur oke ini Mas Fahmi ini kayaknya anak hukum nih karena tau usia yang cakep itu dari usia berapa oke nah terkait hal ini sebenarnya untuk supaya cara 13-20 itu terpenuhi sebenarnya kan itu usia yang cakep of course 16 tahun itu belum memenuhi usia perjanjian dan nanti perjanjiannya itu bisa dapat dibatalkan gitu kan ya nah kemudian mungkin solusinya adalah melalui menggunakan wali yang disepakati misalnya walinya itu kan biasanya orang tua nih kalau misalnya anak hibah umur hanya untuk menandatangani perjanjian tersebut supaya diawasi nah nanti ketika anak tersebut sudah mencapai usia yang cukup maka dia akan bisa bertindak untuk atas nama dirinya sendiri seperti itu oke apakah sudah menjawab Kak Fahmi ini gimana nih atau masih ada pertanyaan nih yang mau ditanyakan lagi karena belum jelas oke sudah menjawab katanya oke terima kasih juga pertanyaannya Kak Fahmi ini ada lagi ini ada lagi satu dari Kak Triana Yunyati nih lewat kolom chat ini kalau bisa nih teman-teman tanyanya bisa deh open mic sama open cam gitu biar lebih santai gitu biar kita juga bisa tahu nih kan ya oke bagaimana membuat perjanjian yang benar-benar bisa menjamin tidak terjadi konflik dan sebaiknya siapa saja yang mengawasi perjanjian tersebut oke untuk membuat perjanjian yang benar-benar penjamin tidak menjadi konflik nah sebenarnya ini adalah tujuan pertama biasanya sebuah bisnis membuat perjanjian ya selain untuk menyatakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak nah tujuan selanjutnya adalah kita memitigasi segala resiko yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut bisa saja kalau dari misalnya kita bahas kalau dari founder segerimen ya ada yang tidak mencapai KPI atau ada yang tidak menjalankan fungsi jabatannya atau misalnya ada yang keluar dari usaha terus kemudian dia bikin usaha yang sama nah hal tersebut itu kita harus mitigasi terlebih dahulu biasanya sih untuk membuat perjanjian yang menjamin tidak adanya konflik kita harus buat mitigasi dari konflik tersebut karena sebenarnya kalau konflik itu menurut satu itu inevitable atau tidak bisa dihindari nah tapi ketika kita punya konflik dan ada mitigasi resikonya itu akan jadi baik sekali karena kita langsung ketemu oke kalau ada konflik A maka penyelesaiannya akan seperti ini gitu dan sebaiknya siapa yang mengawasi perjanjian tersebut nah kalau untuk fungsi pengawasan sebenarnya apalagi kalau kita bahas soal bisnis ya dalam di bisnis sendiri itu yang melakukan pengawasan adalah seluruh founders jadi saling mengawasi kinerja dari masing-masing founders lainnya misalnya kita selalu harus mengingat bahwa misalnya dari Mbak Triana Yuniati ini bisnisnya itu ada bertiga nih kemudian dengan KPI dan juga job descriptionnya masing-masing maka harus saling mengawasi sebenarnya misalnya dari Mbak Triana oke ke partnernya oke kamu tuh sebenarnya KPI-nya tuh ada yang belum tercapai loh itu harus tetap diawasi sebenarnya mengawasi sebenarnya jangan pihak eksternal kenapa baiknya pihak internal supaya memang opininya itu dibuat oleh pihak-pihak yang relevan dan memang menjalankan bisnis yang sebuah seperti itu terima kasih oke seperti itu apakah untuk Kak Triana Yuniati sudah menjawab jawaban dari Kak Dira oke very clear thank you katanya oke terima kasih oke dari teman-teman ada lagi gak nih yang mau ditanyain gak akan ada kesempatan dua kali kan ya ini jadi harus digunakan baik-baik nih kesempatannya yuk teman-teman yang mau nanya boleh nih mau di kolom chat open mic senyamanya teman-teman aja deh oke mungkin kalau ada yang belum kepikiran nih sekarang saya mau nanya apa ya tapi di kemudian lain hari misal kepikiran aduh saya ada isu ini nih terkait suatu isu dalam bisnis atau usahanya itu coba mungkin bisa juga untuk kontak kita itu kalau kita di Legalku sendiri kalau untuk konsultasi itu free dan kita gak kenakan biaya sama sekarang bisa kontak kita di helloatlegalku.com atau bisa juga kontak saya secara pribadi via email ke direatlegalku.com oke boleh nih kontak-kontak langsung ya sama ada ke pihak Legalku atau ke Kak Dira langsung mungkin teman-teman setelah mendengarkan materi hari ini tuh udah punya nih udah punya pandangan syarat apa yang perlu dipersiapkan mau buka usaha kayak gimana mau kerja sama-sama siapa gitu pastinya oke apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan oke sepertinya sudah gak ada ya mungkin kalau kembali lagi kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke email saya atau bisa visit juga ke legalko.com ya bener oke mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya-jawab hari ini karena mungkin teman-teman juga malu sepertinya ya kalau tanya di zoom ini mungkin bisa langsung kontak aja ke pihak legalku atau mau kontak ke Kak Dira juga bisa nah terima kasih juga untuk Kak Dira nih udah menjawab pertanyaan dari teman-teman dan aku juga terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya nih udah mau hadir udah mau tanya-tanya udah mau menambah ilmu udah mau apa ya meluangkan waktu gitu lah ya dan sebelum kita lanjut ke mata acara yang terakhir hari ini mungkin teman-teman yang belum mengisi link presensi bisa mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat mungkin yang belum mengisi link presensi boleh mengisi ya link presensinya nah udah dibagikan di kolom chat atau mungkin teman-teman ada yang baru masuk mungkin bisa dibagikan lagi Kak takutnya terlewat udah nih teman-teman terima kasih atas partisipasinya nih teman-teman kalau sesi foto-foto ini langsung on cam seru sumringah kan enak dilihatnya oke tidak terasa kita sudah sampai nih di penghujung acara kita hari ini aku berterima kasih kepada Kak Indira kepada pihak legalku juga yang sudah menyediakan sudah mau berkontribusi lah sudah mau bekerja sama dengan APB untuk membagikan ilmu kepada kita dan aku juga berterima kasih nih kepada teman-teman peserta sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak acara dari awal sampai akhir karena di weekend ini pastinya selamat menikmati